Di balik batu bang Ada batu besar bang Situ kami berlindung bang Ketika kejadian itu bagaimana letusannya kayak gimana gitu Keras, letusannya nggak ada babak ya langsung letus saja itu bang Terus jam berapa itu bang Jam tiga, jam tiga bang Ada banyak itu posisi pendaki yang di atas Banyak bang Fardy posisi di? Di cadas bang Di bawah Tugabel Di bawah Tugabel Nah pada saat letusan itu apa yang dirasakan Fardy? Waktu terjadi letusan itu batu-batu kan turun tuh bang Kayak dilempar-lempar gitu waduh bang sakit bang Kena kewadan-wadan bang Hawa panas terasa nggak? Hawa panasnya ada bang Terus bisa selamat berlindung di mana? Di balik batu bang Balik batu di bawah Tugabel Ada batu besar bang Situ kami berlindung bang Fardy sama Bima bang Berapa orang yang berlindung? Berdua bang Fardy nahan batu itu bang Pakai jari ini bang Terus kebetulan ada batu turun bang Kena tangan jari ini bang Kerat tangan itu? Ya Naik berapa orang Fardy? Naik 18 orang bang Dari? Dari padang semuanya bang Jalur mana naik ya? Jalur Batu Palano Terus itu sekitar jam berapa itu kejadian itu? Kejadian gunung kulit itu bang Jam 3 bang Jam 3? Paddy naik hari apa? Naik hari Sabtu bang Bisa Pada saat belum kejadian apa-apa itu Di lokasi berapa tenda? Setahu pas Yang di lapangan bola? Yang di lapangan bola nggak ada orang camp Tapi di Tugabel cuma rumungan kami semuanya bang Tapi waktu itu posisi di lapangan bola banyak orang? Nggak ada bang Siang itu? Nggak ada bang Nggak ada? Di puncak waktu itu banyak bang Oh di puncak banyak Tapi itu sekitaran jam 2 bang Jam 2? Iya Saya, My Sister Tarigan Saksikan program-program Pompas TV Melalui siaran digital, VTV, dan media streaming lainnya Pompas TV, independen, terpercaya Terima kasih telah menonton!